Hai, mau tau 5 must-have item yang harus ada di makeup pouch aku? Yuk, liat beauty journalku! Karena kesibukanku, seringkali dalam satu hari aku harus hadir di beberapa acara. Nah, makeup pouch inilah yang selalu menjadi penyelamat aku apabila aku harus ganti makeup ataupun touch up. Dan ada 5 item yang harus selalu aku bawa. Yang pertama adalah matte magic cake powder. Coverage-nya kayak foundation, tapi ringan banget di kulit dan nggak menyumbat pori. Kalau mau touch up dan juga langsung kelihatan fresh lagi, aku selalu pakai yang ini. Yang kedua, yang selalu harus ada adalah super liner gel matik warna hitam. Ini adalah super liner yang canggih sekali karena formatnya gel, tapi bentuknya pensil. Jadi, kalau dipakai itu gampang sekali karena dia langsung gampang keluar warnanya. Aku suka sekali menonjolkan dandanan bagian mata. Jadi buat aku, setelah pakai eyeliner, mascara is a mask. Aku pribadi suka sekali sama butterfly mascara ini karena kuasnya itu bisa membuat bulu mata jadi lebih lentik dan tebal. Jadi, bikin matanya terlihat lebih terbuka dan juga lebih lentik tanpa menimbulkan adanya gumpalan. Next, apalagi kalau bukan lipstick. Aku biasanya kemana-mana bawa color rich moist matte. Karena aku suka efek yang matte, tapi nggak kering di bibir. Dan juga warnanya banyak sekali pilihannya, cocok buat kulit kita. Seperti yang aku pakai ini. Gimana? Bagus kan? Terakhir, yang nggak pernah boleh ketinggalan adalah penyelamat rambutku, yaitu Extraordinary Oil dari L'Oreal Paris. Cukup tiga tetes saja. Usapkan di tangan, kemudian aplikasikan dari tengah hingga ujung rambut. Rambut akan langsung terlihat berkilau dan juga rasanya lembut banget. Pas banget buat kalau lagi bad hair day. Itu tadi 5 must-have items yang ada di makeup pouch aku setiap hari. Kalau kamu, gimana? Aku masih punya tips-tips lainnya. Tonton terus ya Beauty Journal-ku.